Intro Hai, jumpa lagi dengan saya di channel MikroTik Indonesia kali ini saya akan mencoba membahas fitur-fitur yang ada di MikroTik lagi yaitu kali ini saya akan mencoba membahas mengenai salah satu fitur yang ada di Capsman yaitu bagaimana caranya upgrade versi Router S secara otomatis melalui fitur Capsman ini seperti apa kelanjutan videonya? simak terus di channel MikroTik Indonesia dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga lonceng supaya kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari kami kita akan mencoba membahas fitur-fitur yang ada di Capsman di fitur Capsman ini mungkin bagi kita banyak yang belum tahu mengenai fitur ini yaitu di fitur Capsman kita bisa melakukan upgrade versi Router OS secara otomatis sebenarnya untuk upgrade versi ini ditujukan pada fungsi atau istilahnya pengaruh dari kompatibilitas antara Capsman versi 1 dan juga Capsman versi 2 karena untuk Capsman versi 1 dan juga Capsman versi 2 itu tidak saling compatible jadi kalau kita mengkoneksikan perangkat Capsman yang mana support versi 1 dengan Capsman versi 2 itu tidak akan bisa sinkron salah satu fitur yang bisa digunakan untuk mengatasi hal ini yaitu upgrade versi Router OS melalui Capsman versi 2 jadi nanti yang di upgrade versi 2 adalah perangkat-perangkat CAP jadi kita tidak perlu lagi melakukan remote satu persatu perangkat CAP dan melakukan upgrade secara manual cukup di satu controller di satu perangkat yaitu di Capsman itu nanti secara otomatis CAP-CAP-nya itu bisa langsung di upgrade untuk mencontohkan konfigurasi dari upgrade otomatis versi Router OS ini melalui Capsman saya sudah siapkan beberapa perangkat di meja saya ini disini ada Router RP450G ini nanti digunakan sebagai Capsmanager kemudian untuk perangkat CAP-nya saya menggunakan 2 perangkat wireless indoor satu ada hub mini kemudian ada RPWAP ini yang dijadikan sebagai CAP-nya bagaimana cara konfigurasi untuk pengaturan upgrade versi Router OS otomatis melalui Capsman ini? langsung saja kita remote Router-nya disini saya remote dulu untuk Capsman-nya yang menjadi Capsman yaitu RP450G kalau kita cek disini kalau kita lihat untuk RP450G itu dia menggunakan versi Router OS yaitu versi 6.46.5 kemudian nanti saya ingin mencoba untuk upgrade kedua CAP-nya ke versi yang sama dengan Capsman-nya langkah apa saja yang perlu disetting? yang pertama kita setting dulu di sisi Capsman yaitu kita klik menu Capsman kemudian disini ada tombol Manager, kita atur di tombol Manager ini jadi di interface CAP-interface ini ada tombol Manager, ini kita klik di bagian bawah disini ada 2 parameter yang nanti kita akan setting untuk mengaktifkan fungsi upgrade Router OS otomatis ini yang pertama ini ada parameter Package Path, ini gunanya untuk apa? nanti kita arahkan di mana paket-paket Router OS itu kita simpan paket-paket Router OS untuk CAP-nya ini kita simpan di mana kita arahkan disitu folder-nya contohnya disini kebetulan tadi saya sudah upload untuk versi Router OS-nya atau paket Router OS-nya di menu File dan saya taruh di folder Pub disini jadi untuk parameter Package Path ini saya arahkan ke folder Pub disini kemudian parameter selanjutnya ini ada yang namanya Upgrade Policy disini ada beberapa pilihan disini ada 3 pilihan kalau kita lihat yang pertama itu ada Non, kemudian ada Require SimVersion, kemudian ada Suggestion, kemudian ada Suggestion, kemudian ada Suggestion, kemudian kita pilih SameVersion bedanya apa? kalau Non ini nanti untuk fungsi Upgrade Policy nya tidak akan aktif sedangkan untuk yang Require SameVersion ini nanti digunakan untuk istilahnya untuk merekomendasikan atau istilahnya memaksa CAP itu harus upgrade versi jadi kalau misalnya kita pilih kita pilih Require SameVersion nanti ketika perangkat CAP ini connect nanti akan melakukan update versi terlebih dahulu untuk paketnya sudah ada di folder Pub ini kemudian nanti dari Capsman ditransfer ke masing-masing CAP tersebut tapi kalau kita pilih yang di bawah ini yang Suggestion, kemudian ini nanti si Capsman hanya akan transfer file package nya itu dulu tapi dari sisi CAP dia nanti tidak akan melakukan upgrade untuk paketnya kesimpan di CAP disini tapi untuk CAP nya ini dia tidak melakukan upgrade, itu untuk yang Suggestion, kemudian ini yang Require SameVersion ini nanti file paketnya ditransfer ke CAP nah CAP nya melakukan upgrade jadi hanya 2 parameter ini yang perlu kita perhatikan yang pertama tadi ada PackagePath kita arahkan ke folder di mana paket-paket RouterOS yang sudah kita download itu kita simpan yang disini ya di menu file tadi ya di menu file di Capsman nya ini ini ada 2 kebetulan ada MIPS-B dan SMIPS sekarang disini saya menyesuaikan perangkat CAP saya ada 2 yang satu WAP ini dia pakai MIPS-B kemudian yang hub mini itu pakai SMIPS dan untuk versinya kalau kita lihat 6.4 dan 6.5 saya sesuaikan dengan versi Capsman nya disini oke begitu kemudian kalau sudah kedua parameter ini sudah kita setting selanjutnya kita aktifkan saja untuk fungsi Capsmanager nya kita centang enable kemudian klik ok nah ini contoh konfigurasi di sisi Capsman nah selanjutnya setelah kita setting di sisi Capsmanager yang sudah kita tentukan tadi yaitu parameter PackagePath dan juga upgrade policy nya kita arahkan ke requireSameVersion nah selanjutnya disini kita akan mencoba setting di kedua sisi perangkat CAP nya ini yaitu hub mini dan juga WAP nah yang kita setting dulu disini yang hub mini dulu ya kita buka satu lagi Winbox kemudian kita remote hub mini nya ini nah sudah masuk nah kalau kita lihat disini untuk hub mini dia menggunakan versi 6.4.6 jadi nanti harusnya kalau CAP nya sudah diaktifkan kemudian dia syncron ke Capsman otomatis akan upgrade ke versi 6.4.6.5 seperti file package Ultra-S yang tadi yang ada di file Capsman nya nah disini kita langsung saja untuk aktifkan fitur CAP nya yang di hub mini nya ini kita aktifkan fitur CAP di hub mini ini yaitu kita centang enable kemudian interface kita pilih WLAN 1 kemudian untuk Capsman Address kita arahkan ke IP Capsman nya yaitu 192.168.1.1 kalau sudah klik OK selanjutnya kita akan juga setting di sisi RPWAP nya ini kita aktifkan CAP nya kita aktifkan CAP nya di RPWAP nya ini caranya juga sama dengan hub mini tadi tidak ada bedanya kita masuk ke tombol CAP nya kita klik kemudian kita pilih interface nya yang akan di manage dengan Capsman yang mana contohnya disini saya pilih WLAN 1 dan juga WLAN 2 juga tidak ada masalah WLAN 1 dan WLAN 2 seperti ini karena disini kebetulan ada 2 interface WLAN 2 kemudian untuk Capsman Address juga sama kita arahkan ke 192.168.1.1 kalau sudah enable kita centang kemudian klik OK kita tunggu untuk prosesnya setelah kita tunggu prosesnya selesai dan disini kita cek kembali ke Winbox nya kalau kita lihat di netboard disini sudah up semua untuk kedua CAP nya ini tadi ada proses booting untuk upgrade versi setelah kita aktifkan CAP nya disini kalau kita lihat kedua CAP ini sudah menggunakan versi 6.46.5 sesuai dengan versi yang kita tentukan tadi atau kita coba remote dulu disini di hub mini dulu kita lihat disini interface 9.1 nya sudah managed by Capsman dan disini untuk versi nya juga sama disini sudah berubah ke versi 6.46.5 yang sebelumnya tadi versi 6.44 dan di hub mini untuk interface WLAN nya untuk interface WLAN nya kedua sudah managed by Capsman dan untuk versi nya sudah berubah ke versi 6.46.5 jadi untuk konfigurasi yang ada di Capsman ini berarti sudah berjalan jadi hanya kita setting di parameter PackagePath dan juga UpgradePolicy dan jangan lupa untuk Package RouterOS nya kita taruh di folder yang sesuai kita arahkan di PackagePath nya demikian tadi cara bagaimana kita setting upgrade versi RouterOS otomatis menggunakan fitur Capsman dan apabila di lapangan kalian menemui kasus seperti perangkat-perangkat CAP yang di manajemen itu banyak dan versi nya itu berbeda-beda bahkan ada yang masih menggunakan versi Capsman versi 1 solusinya seperti ini, kita tidak perlu lagi upgrade satu-persatu di perangkat CAP nya cukup menggunakan UpgradePolicy dari Capsman nya ini demikian tadi bagaimana caranya konfigurasi upgrade RouterOS melalui Capsman secara otomatis dan apabila ada pertanyaan berkaitan dengan video ini langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini kemudian jangan lupa untuk Like video ini kemudian klik tombol lonceng dan juga Subscribe supaya nanti bisa mendapatkan update video terbaru dari kami dan sampai jumpa lagi di video tutorial MikroTik selanjutnya